Akhir tahun 2018 lalu, film Aquaman menjadi salah satu film impor terlaris di Indonesia. Film yang sebagian besar mengambil latar pulau yang hilang, sekaligus berperadaban sangat maju, yakni Atlantis. Hadirnya Atlantis sebagai latar cerita dalam Aquaman, sesungguhnya menambah popularitas cerita tentang peradaban tersebut. Selama ratusan tahun, Atlantis menjadi topik perbincangan dan kajian yang tidak pernah ada habis-habisnya. Kisah tentang Atlantis pertama kali tertuang dalam dua catatan dialog Plato, Timaus dan Critias, yang ditulis sekitar 360 sebelum masehi. Gagasan ini kemudian telah memikat banyak orang selama beberapa generasi. Menurut Plato, konon leluhur monarki Atlantis adalah dewa Poseidon. Pada suatu masa yang sangat lampau, Poseidon menikahi seorang gadis penghuni Atlantis bernama Cleito. Lalu lahirlah lima pasangan anak kembar. Poseidon lantas membangun sebuah istana-istana yang megah untuk Cleito dan anak-anaknya. Atlas, si anak tertua, lalu diangkat menjadi raja. Dan dari namanya lah, sebutan Atlantis berasal. Atlantis menjadi negara pulau yang subur, kaya, dan kuat secara militer berkat anugerah Poseidon. Namun seiring waktu, keturunan Atlantis menjadi arogan dan haus kekuasaan. Untuk memuaskan hasrat berkuasanya, raja-raja Atlantis menaklukkan negeri-negeri di sekiling laut Mediterania. Perkembangan demikian membuat Zeus atau raja para dewa sangat murka. Atlantis selalu dikutuknya kalah melawan aliansi negara-negara yang dipimpin oleh Athena. Sebagai pelengkap azab, usai kekalahan itu, pulau Atlantis dimenamkan ke dasar laut pada tahun 9400 sebelum masehi. Plato mengatakan bahwa kisah itu didapatkan leluhurnya yang bernama Critias dari cendikiawan dan ahli hukum bernama Solon. Dalam buku Encyclopedia of Dubious Archaeology, Profesor Archaeology Ken Feder menyebut Atlantis yang digambarkan Plato dalam dongengnya sangat berbeda dengan citra Atlantis sekarang. Atlantis bukanlah tempat untuk dihormati atau ditiru sama sekali. Atlantis bukanlah masyarakat yang sempurna. Justru sebaliknya, Atlantis adalah perwujudan negara yang kaya secara materi, berteknologi maju, dan kuat secara militer, tapi telah dirusak oleh kekayaannya, kecanggihannya, dan kekuatannya. Ujarnya. Karya Plato adalah satu-satunya sumber dari zaman Yunani kuno yang menyebut tentang Atlantis. Tidak ada catatan lain tentang Atlantis di tempat lain. Dan tidak ada bukti dari sumber manapun bahwa legenda Atlantis sudah ada sebelum Plato menulis tentangnya. Dari sisi validitas sumber sejarah, jelas keterangan Plato tentang Atlantis bukanlah sumber primer, karena ia menulis peristiwa yang konon terjadi pada 9.000 tahun yang lampau. Karenanya, kesahian Atlantis sebagai negara atau pulau pun jadi meragukan. Banyak peneliti menyimpulkan bahwa Atlantis lahir dari hasil imajinasi Plato. Atlantis dihadirkan Plato sebagai antitesis bagi masyarakat Athena yang ideal. Atlantis dalam kisah Plato lebih kepada propaganda politik dan moralitas daripada peradaban yang tenggelam. Ketiadaan sumber sejarah yang kuat ternyata tidak bisa memenung hasrat orang untuk mengungkap keberadaan Atlantis. Atlantis adalah Ignatius Donnelly, anggota Kongres Amerika Serikat yang mempopularkan kembali cerita tentang Atlantis melalui bukunya yang berjudul The Anti-Diluvian Wall yang terbit tahun 1882. Dia berpendapat bahwa semua kemajuan besar dalam peradaban dan teknologi dapat ditelusuri kembali ke pulau yang telah lama hilang yang telah disebutkan oleh Plato. Donnelly mempromosikan apa yang sekarang disebut dengan teori difusionisme, suatu gagasan yang menyatakan bahwa semua budaya besar dapat ditelusuri kembali ke satu sumber. Menurutnya, semua peradaban besar di bumi bermula dari Atlantis. Selama akhir abad ke-19, cerita mengenai legenda Atlantis terus berkembang dan ditambahkan berbagai mitos. Kisah Atlantis kemudian digabungkan dalam cerita-cerita benua yang hilang lainnya seperti legenda Lemuria. Helena Blavatsky, seorang pendiri teosofi internasional, menulis dalam buku The Secret Doctrine bahwa bangsa Atlantis adalah bangsa yang berbudiluhur dan merupakan akar ras keempat yang diteruskan oleh ras Arya. Pernyataan Blavatsky ini tentu menyimpang dengan Atlantis versi Plato yang mendeskripsikan mereka sebagai bangsa serakah yang dikutuk. Nampaknya gagasan Atlantis menarik bagi peminat spiritualitas dan peramal. Contohnya Edgar Cayce, peramal terkenal asal Amerika, menjelaskan bahwa lokasi Atlantis berada di Karibia dan menyatakan bahwa Atlantis adalah peradaban kuno yang jaya, memiliki kapal, dan pesawat tempur yang menggunakan energi dalam bentuk kristal energi misterius. Ia juga memrediksi bahwa sebagian dari Atlantis akan naik ke permukaan pada tahun 1968. Hmm, semakin aneh aja ya. Nah, berbicara tentang di mana lokasi Atlantis, menurut paparan Plato, Atlantis terletak di samudera Atlantik, tepatnya di daerah sekitar Selat Gibraltar, Mediterannya sekarang. Namun beberapa peminat Atlantis mengajukan kandidat lain sebagai lokasi Atlantis. Charles Berlis misalnya, yang pada tahun 1970 mengatakan bahwa Atlantis adalah pulau yang terletak di lepas pantai Bahama dan tenggelam oleh gaya tarik segitiga bermuda. Teori terbaru datang dari Areisio Nunes Dos Santos. Profesor teknik nuklir ini menyatakan bahwa negeri yang hilang itu adalah sebuah pulau besar bernama Sundalen, suatu wilayah yang kini ditempati Pulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Sekitar 11.600 tahun silam, benua itu tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Jika kamu mau teori Sundalen ini dibahas lebih mendalam dalam video selanjutnya, silakan berikan komentarnya ya. Akhirnya, berbagai teori dan mitos seputar Atlantis akan terus berkembang liar, karena memang keberadaan Atlantis tidak memiliki pijakan sejarah yang kokoh. Alih-alih sebagai fakta sejarah, Atlantis lebih mendekati sebagai folklor tentang kejadian bencana geologi. Namun, legenda Atlantis akan tetap hidup selama didorong oleh imajinasi dan daya tarik publik tentang peradaban manusia yang telah lama hilang. Terima kasih.